Partai Demokrat dan PKS sepakat berkoalisi dan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pilpres 2019 mendatang. PKS menilai kedua partai kini telah memiliki visi yang sama dan mampu menciptakan koalisi yang solid. Kesepakatan Demokrat dan PKS untuk berkoalisi dan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden diputuskan dalam pertemuan yang melibatkan petinggi Demokrat dan PKS. Ketua Majelis Syuruh PKS Habib Salim Sagaf Al-Jufri menjelaskan PKS dan Demokrat kini memiliki titik pandang yang sama pasca pertemuan internal dengan Ketua Umum Demokrat SBY Senin Malam. Titik pandang yang sama dimaksud terkait pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia ke depan. Menurutnya PKS mengapresiasi sikap SBY mendukung pencapresan Prabowo dalam Pilpres 2019. Ia menilai empat partai politik pendukung Prabowo akan bertemu untuk membahas jawab pres pendamping Prabowo. Ketua Majelis Syuruh PKS. Saya merasakan satu kegiatan batin yang saya kuat. Dan banyak hal yang sudah kita bicarakan insya Allah. Kuali SBY ini akan semakin kuat, semakin solid. Banyak kisik-kisik yang kita lihat sama yang sepakatan bersama. Bahkan saya melihat titik pandang yang saya lihat sama. untuk bagaimana ke depan kita memiliki selebih bagus dalam ekonomi dalam sosial dan seluruh lingkungan yang kita cukup kreatif dengan apa yang terjadi pada saat ini dan dari hati yang paling dalam saya memberikan apresiasi kepada ASP yang sudah dengan jelas mendeklarasikan Pak Prabu sebagai seorang yang membuat kita bangga pasti cara panah itu punya satu harapan ke depan